Rabu siang, warga Langensari, Ungaran, Barat, Semarang menangkap seekor ular sanca betina di rumah warga. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ini ditangkap warga di plafon kamar mandi milik Aswati. Aswati terkejut saat melihat ular sanca membelit kayu penyangga genting rumahnya. Ia pun segera memanggil warga lain untuk menangkap ular. Nggak mungkin kan, belakang itu kan kebon, jadi mungkin ya nggak tahu lah. Ya, berburu di situ. Ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu, tapi hewan kan nggak ada kelihatan. Tapi kalau misalnya adanya ular ini bikin khawatir, bikin resah gitu ya? Ya, saya kalau masuk juga takut, tadi nyucu juga beli lihatin gitu-gitu, jadi takut, tapi kok ada lagi gitu. Warga sempat kesulitan menangkap ular karena letaknya sulit dijangkau. Warga terpaksa membongkar genting. Terus ada di susah nggak mas, nangkapnya di atas dia ternit tadi? Lumayan susah mas. Terus perlu bongkar genting juga tadi, soalnya badan ular kan melilit di kayu untuk gentingnya itu, di ring-ring-ring gentingnya lah. Meski selama ini tak ada ternak yang hilang, warga tetap khawatir ular bisa mencelakakan warga. Yuda Eryanto melaporkan untuk NET.